Kembali di kabar utama, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan partai politik dalam rangka persiapan pendatwaran Capres-Copres yang digelar pada 19 Oktober mendatang. Ketua KPU menyatakan saat ini KPU masih memegang ketentuan Undang-Undang Syarat Umur Capres dan Copres minimal 40 tahun. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan partai politik dalam rangka persiapan pendatwaran Capres dan Copres. Pendatwaran bakal Capres dan Copres akan digelar pada 19 Oktober hingga 25 Oktober mendatang. Syarat pencalonan partai politik yang dapat mendaftarkan adalah parpol peserta pemilu 2019 yang memenuhi syarat perolehan kursi yaitu 25 persen jumlah kursi di DPR RI pemilu 2019 atau memperoleh 25 persen suara sah untuk pemilu 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menyatakan saat ini KPU masih memegang ketentuan Undang-Undang Syarat Minimal Umur Capres dan Copres minimal 40 tahun. Undang-Undang Pemilu No. 7 2017 menentukan bahwa syarat minimal umur atau usia calon presiden atau wakil presiden adalah genap 40 tahun ya. Ketentuannya masih itu. Dan peraturan KPU yang mengatur tentang pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden juga ketentuannya masih 40 tahun sebagaimana yang dihitungkan oleh Undang-Undang. Bahwa kemudian kalau ada putusan yang berbeda, KPU sebagai pelaksana Undang-Undang ya akan melaksanakan putusan tersebut. KPU sampai saat ini masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi atas batas usia Capres-Cawapres pada 16 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.